selamat menikmati surat Arahman jadi buat teman-teman harus selalu bersyukur mau apapun keadaannya harus bersyukur jadi harus bersyukur gak boleh nikmatnya Tuhan didustakan ya ilah gaya baik kayak agim gue jadinya oke hari ini kita banyak yang minta bang gimana caranya buat ngatasi service flick oke bukan flicker ya kalau flicker itu kabur warnanya burem jadi service flick ini cara megangnya hampir sama cara megangnya kayak orang salaman seperti biasa tapi kalau flick biasanya kita rada mundur jadi langsung jadi kita tuh biasanya kalau pemain tuh dia bakalan refleks sendiri mundur sendiri gitu tapi pasti teman-teman juga pernah ngerasai yang namanya kalau refleksnya udah bagus pasti dia langsung mundur sendiri gitu pertama kakinya siap kaki kirinya rujur nekuk kaki kirinya nekuk kaki belakangnya tuh lurus jadi sama aja kayak pembukaan apa namanya pembukaan service depan gitu ya jadi kenapa kita harus nekuk jadi kita punya ancang-ancang langsung tuh gitu ya jadi gak kalau lurus kan kita berapa sekian detik kita harus gini lagi baru begini gitu loh jadi nekuk kudu nekuk sama depan juga begitu kita tinggal main gini kalau depan kalau belakang kita belum nekuk karena kenapa biar kita udah punya ancang-ancang langsung gitu jadi ada tiga versi buat service flick balikinnya gimana biar teman kita enak dapetnya bukan teman kita juga sih jadi habis kita pembukaan dia musuhnya susahkan susah dan kita dapet bola enak lagi gitu coba ya kita coba MS service flick ya ancang jadi gak usah buat teman-teman gak usah namanya maju banget begini gak usah nyantai aja gini mana flick kok segitu aduh tar dulu kakeku pegel banget jadi bisa main pergelangan doang kita udah telat nih jadi pergelangan doang bisa nih yang ke satu ya bisa pergelangan doang tar dulu tinggi aja tinggi tinggi gak usah segini tinggiin aja sekali bisa bisa ngemesh ini pergelangan doang tar dulu tar dulu oke yuk bisa begitu jadi deflectus ngemes yang keduanya kalau misalkan udah telat banget kita bisa ngangkat tapi ngangkatnya jangan tanggung jangan setengah-setengah ngangkatnya langsung full jauhin kenapa di jauhin kalau bisa dapet bolanya dia lempar kita ngelopnya ke garis belakang ini kenapa harus ke belakang itu jadi biar musuhnya kalaupun nyemes dia kok yang udah dateng kesini itu udah pelan jadi kita bisa ngebuang enak lagi gitu lah lebih siap dan kita juga kalau misalkan ngangkat jauh gitu kita punya waktu buat misalnya lebih siap lagi langsung siap kalau misalkan setengah kita belum siap udah bolanya udah kecemes bener gak bener dong oke ini liat jadi ngebuang jauh jangan jauhin disini jauhin jauh jauh nah kita lu siap lagi ya kan halo kita lebih siap lagi ini versi log lebih siap lagi jadi kita punya waktu punya waktu buat siap oke oke yang ketiga bisa di chop ayo bisa bisa di chop tadi satu langkah ada tuh di kaki di kuda-kuda aduh pengen jatuh gue bisa di chop oke jadi dilihat ini yang nyemes jadi pake ini aja ya yang penting turun dulu jadi biar kita dapet biar kita dapet bolanya enak balikannya tuh enak gak nyusahin kita oke siap satu kuncinya tuh dari kaki jadi kita harus kuda-kuda langsung begini ayo oke keduanya ngelop jadi begini tuh jauh sekalian oke ini yang nge-chop yang versi ketiganya bisa di chop aduh sorry jadi langsung siap lagi habis mukul langsung siap gerak lagi ke tengah oke itu aja teman-teman semoga bermanfaat ya dan jangan lupa tetap selalu bersyukur thank you teman-teman assalamualaikum selamat menikmati